Sobat ribun jual beli, kalian tau gak kalau Hyundai Motors Indonesia atau HMID abis ngeluncurin small SUV terbarunya yaitu Hyundai Creta di hari pertama GS 2021 loh jika sobat ribun jual beli kepengen nih beli mobil ini nampaknya harus bersabar dulu ya pasalnya Hyundai Creta baru akan sampai di tangan konsumen pada akhir Januari 2022 mendatang hmm kira-kira kenapa ya HMID menunda pengiriman Hyundai Creta ini hingga tahun depan? dikutu dari tribunews.com Hyundai Creta ini resmi diluncurkan oleh Hyundai Motors Indonesia atau HMID di hari pertama GS 2021 pada Kami 11 November 2021 dalam peluncuran tersebut HMID sekaligus merilis harga dari keempat tipe Creta selain itu pihaknya juga membuka pemesanan Hyundai Creta tersebut tetapi Hyundai Creta baru akan sampai di tangan konsumen pada akhir Januari 2022 mendatang kira-kira kenapa ya keputusan HMID untuk menunda pengiriman Hyundai Creta ini hingga tahun depan tentunya sedikit menjadi tanda tanya bagi konsumen apalagi kebiasaan banyak pabrikan lain bahkan sudah menyiapkan stok saat peluncuran mobil mereka namun makmur selaku COO HMID mengatakan keputusan tersebut justru dibuat untuk melindungi konsumen biar gak merugikan konsumen pihaknya pun bakal menunda pengiriman Hyundai Creta ini hingga akhir Januari 2022 mendatang agar mereka mendapatkan unit dengan VIN 2022 apalagi harga OTR Jakarta untuk Hyundai Creta yang telah mereka rilis ini merupakan harga untuk tahun depan apabila pemerintah melanjutkan relaksasi PPNBM untuk mobil baru pada 2022 nanti makmur mengatakan pihaknya bakal ikut menurunkan harga Hyundai Creta ini termasuk untuk mereka yang sudah melakukan pre-booking karena pelunasan baru bakal dilakukan apabila unit sudah tersedia pada Januari 2022 nanti demikian informasi kali ini nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax